Nah ini dia lumayan besar kan Ini alami tanpa GA3 Waktu itu pembentukan tersier Dari bat gitu Awalnya sih tersier udah kebentuk dari tunas air Cuman hancur om Parah hancur gitu kan Kena musim hujan gitu Tunasnya stuck semua Jadi saya buang Saya bentuk tersier ini Kalau dompulan Kemarin 100 lebih om gitu Haral ini Lumayan om buat icip-icip gitu kan Temen-temen Saudara juga nanti Kalau main bisa Icip-icip buah gitu kan Sekarang Kita sudah berada di Halaman ya om Dalam halaman Di kebun Kebun depan rumah om Saluti Ada varian yang siap di review Buahnya juga oke Boleh om silahkan Ini jenis sarada Ini usia Usia kisaran penanaman Bulan 1 2012-2019 Nah ini dia sarada nih Iya Awalnya ini kena musim hujan ini Tersiernya hancur gitu Jadi saya Bentuk ulang gitu kan Tersiernya dari Bat gitu kan Waktu itu Tanpa Mumpukan apa-apa sih Cuman Masih Karena masih Pembentukan tersier Jadi saya Masih Ngandelin Ponska Dan apa Kalau teman-teman Bilang NPK ya Saya disini Maka Ponska gitu Nah dia bawa Cluster bunga Saya pertahankan gitu Tapi alhamdulillah Jadi dia Tapi ini belum siap petik ya? Iya Ini belum siap petik Tapi ada Ada beberapa yang udah Siap gitu kan Dan juga banyak Hama ini om Disini Kelelawar juga gitu Om Sarada nih dulu Bebitnya dari siapa om? Iya Ini sumber dari Om Yatno Gondrong Kis Kebun Imut Sinakal ya Sumber bibitnya gitu Alhamdulillah Disini udah berbuah Saradanya gitu kan Jadi bisa Kita review nanti Rasanya kayak gimana Sarada ini Apa Beda Sama varian-varian lain Biasanya setiap Varietas anggur Anggur itu beda Rasanya gitu Nah ini apa om? Jenis apa nih? Ini jenis Harol om Harol Ini harol Penanaman di tanah om Ya Usia tanam Dua tahun setengah lah Ada Tanah Iya di tanah Iya siap-siap Ini om Ini Ini om Dia segini dia Dua tahun setengah ini Iya Rostocknya apa om dulu? Ini rostocknya Redmaster om Itu dibungkus-bungkusnya apa ya om? Oh ini bungkus plastik om Plastik ini Ini plastik dari Industri sebenarnya Dari apa namanya Dari Fabrik garment gitu Yang kita manfaatkan gitu Temen bawa gitu Ternyata bisa buat bungkus Anggur gitu kan Dia juga Udah-udah bolong-bolong Dia ternyata ada label Merek juga Ya jadilah Kita pakai Fruit cover aja Ternyata bisa juga sih Kenapa ditutupin plastik om Buahnya Oh disini banyak ini om Banyak kalau lawar om Kalau malem itu Kalau lawar luar biasa Banyak banget gitu Karena mungkin disini Nggak ada Penanaman buah-buahan Jadi dia yang diincernya Dia anggur dia Kayak itu om Iya nih Ini om nih Kalau lawar nih Sisa-sisanya nih Ini kalau nggak dibungkus Abis om Nah ini ada yang abis juga tuh Tuh om Oh iya Abis tuh Kalau nggak dibungkus Abis dia om tuh Ya kita ngindarinnya gitu Kemarin sempat Ini tuh nggak om Dompolannya ada berapa Kalau dompolan Kemarin 100 lebih om gitu Haral ini Lumayan om buat Icip-icip gitu kan Temen-temen Saudara juga nanti Kalau main bisa Icip-icip buah gitu kan Ini diserang Kutu daun juga om Kutu daun ada sih om Tapi dia Nggak parah Karena dia Posisinya di atas gitu Kalau di bawah Dia rentan banget Sama kubang daun gitu Oh kubang daun Iya kubang daun Kalau untuk di sistem Parah-parahnya Mungkin aman gitu Ini Haral Ya 11-12 Untuk kegenjahan Dia 11-12 sama Mana Ini juga Haral Oh ini juga masih Haral Itu juga masih Haral Iya Iya masih Haral juga om Iya Tertutup Plastik Ini udah berubah warung Iya udah mulai Mulai Kuning dia Oh ini nggak ditutupnya Oh Nggak Kelewat Nggak Paling buat Iya buat Icip-icip kita Icip-icip codot Iya Icip-icip codot juga Kurang penjarangan Nggak di GA juga Sebenernya sih Nah Nah ini busuk ya Ini mungkin Kerapetan juga kali ya om ya Ini Tanpa GA juga Buah Haral Emang karakteristiknya Karakteristiknya Kalau Kalau nggak di Ada DGA Dia Agak Chill juga Oh ternyata Tangkanya om Patah om Oh Tangkanya patah Kurang tahu Mungkin kebanyakan Kebanyakan nutrisi Dia nggak kuat kali Mengalirkan dah Ya mati tangkanya Masih potong Iya Iya digunting Dia Untuk kekenjahan Dia masih 11-12 Sama jupel Haral Iya Kalau jupel Mungkin merah Kalau haral Kita varian yang Sangat genja Ya haral Di hijau Kok nanti hijau Iya Hijau Dia Matanya sih Agak bening om Bening Iya Bening Beda Hampir mirip sih Cuma dia Sarada agak besar aja Nah ini Sarada Agak besar Ini mulai mendekati Masak Kalau haral kan Kecil Bisa dilihat Perbandingannya Kupuk Saya Biasa pakai Sama kayak teman-teman Kayak MKP KNO Sama boron Kita Biasanya sih Main 1 sendok Masing-masing 1 sendok 8 liter air Om Iya Kalau buat Ya sendok makan Kita aplikasikan Kalau di tanah sih Paling 4 liter juga Cukup om Sekali siram Berapa hari sekali? Paling juga Seminggu sekali om Untuk pemupukan Pembuahannya aja Kalau udah kayak gini sih Udah gak saya pupuk lagi Kenapa om Iya Biar rasa alaminya Dapet gitu om Biasanya sih Saya disini 1 bulan mau panin Itu Saya setop pupuk om KCL gak pake om Gak pake om Topping Pake apa? Topping Biasanya kalau di tanah sih Cuman sekedar siram Pupuk generatif Yang tadi saya sebutkan aja sih om Gak pake topping Gak Gak pake kohe gitu Cuman itu aja sih Ya alhamdulillah Ini ada om Sayuti Ya Ownernya Sarada Silahkan om Gimana nih Ini jenis apa sih om Sarada itu Mungkin ada detail-detail informasi Yang disampaikan Ini jenis sarada gitu ya Masih banyak temen-temen yang Mungkin belum punya gitu kan Atau Apa ya Belum berbuah gitu kan Dilihat dari postingan Postingan temen-temen sih Sarada masih belum apa ya Belum ada gitu Yang posting buahnya gitu Nah ini sarada Alhamdulillah ini lumayan besar om Nah ini dia lumayan besar kan Ini alami tanpa GA3 Waktu itu Pembentukan tersier Dari bat gitu Awalnya sih tersier Udah kebentuk dari tunas air Cuman Hancur om Para hancur gitu kan Kena musim hujan gitu Tunasnya Stuck semua Jadi saya buang Saya bentuk Tersier ini Lewat aplikasi Dormek gitu ya Jadi Pemupukan Saya masih pake NPK gitu kan Biasa saya pake sih Saya cuma pake Ponska gitu Tapi alhamdulillah deh keluar klaster bunga Dan saya pertahankan Si bunganya ini Dan alhamdulillah jadi gitu kan Jadi saya pengen tau review rasanya juga gitu Kemarin satu tandan sih Udah saya panen buat review rasa tuh Istri pengen Icip-cip ternyata Ada aroma muskatnya gitu Jadi penasaran juga gitu kan Sekarang nih ada Satu, dua, tiga, empat Sama klaster-klaster kecil om gitu Susulan Iya susulan gitu kan Adalah Kemarin ada enam gitu Jadi semua total ada enam klaster lah Tapi alhamdulillah sih Kita buat review rasa Nanti kita coba rasanya gimana Om Atta juga Om Atta Garden juga bisa Icip juga rasanya seperti apa Sarada ini gitu Boleh om Nanti kita review rasanya Mungkin yang agak-agak bening mungkin ya Iya Nah ini om Bismillahirrahmanirrahim Nah ini dia Sarada om Nah ini dia Sarada Mungkin kita Review rasanya gitu Ini juga belum matang sempurna sih Baru udah sedikit Agak hijaunya udah mulai Pudar gitu Udah agak kekuningan dia Tanpa Gia 3 Dia bisa besar gitu Buahnya gitu Cuman baru Apa Perjarangan sekali aja sih Waktu sebesar biji jagung gitu Saya jarangin gitu Ini bisa kita Review rasanya nih Teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Dia Teksturnya renyah Dan sedikit berair tuh Nah ini dia Berair om Dia bijinya masih Hijau gitu ya Tapi dia udah keluar aroma muskatnya lah Rasanya di Atas harol gitu Aromanya gitu Tapi buahnya renyah gitu kan Walaupun dia teksturnya Berair Dagingnya renyah Dia termasuk renyah Buahnya besar juga gitu Dia tanpa Gia 3 disini Tapi alhamdulillah buahnya Besar gitu Oke om Alhamdulillah sih om Enak juga Recommend ya om Recommend Buat sahabat Flonasia Jangan lupa Like, Comment, and Subscribe Youtube Flonasia Salam Petani Anggur Kita Anggurkan Indonesia Sampai jumpa Sampai jumpa